assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya rio dari Houston Texas apa kabar teman-teman semua di belakang saya ada toko yang belum pernah saya ketemu namanya Oli ingin sih melihat kira-kira kita masukkan teman-teman ya penasaran saya di Houston enggak ada okelah yuk kita coba masuk daripada penasaran kan ya teman-teman yuk masuk ini banyak toko ini toko bargain banyak yang murah-murah buku-bukunya 1 dollar 2 dollar tuh buku cerita tuh banyak harganya murah kayaknya menarik di toko nih teman-teman komik-komik cuman 3 dollar murah banget wah pesan awalnya udah mantepnya untuk buku-buku terutama ya udah murah-murah jadi semakin penasaran mau lihat kita lebih ke dalam lagi ya apa nih ya ini toko sepertinya memang jualan sesuatu yang murah-murah tapi al-murahnya agak berbeda dengan One Thunder Store seperti General Store dan lainnya yuk kita terus lihat-lihat lagi nih iya iya ini nggak pernah ada nih kayaknya di Houston ini mainan sampai alat teman kayu ada udah mainan aja banyak banget deh harganya 7 dollar jadi tinggal 4 dollar keren-keren nih keren-keren nih Exhibisi Evolution Exhibisi Evolution kita lihat-lihat 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 keren-keren sih nih panikar jam Jungle Gym keren-keren nih Exhibisi Evolution pokoknya dimana aja kalau udah mau nih ada alisnya mainan semua tuh bisa betak kalau disini holy apa lagi yang dijual itu banyak banget ada untuk mobil-mobil seperti dari slogannya tadi oli Gustaf chip yang memang disini lumayan ya barang-barangnya dari mobil sampai segala macam dan harganya chip murah dari segala macam toko bargain atau yang mengedepankan memang mendepankan slogan murah saya enggak pernah lihat jualan raku atau karpet ramadani kayak gini banyak banget dan di iterasi ini ya untuk ngebersihin karpetnya kali ya maka ditaruh vacuum cleaner dan untuk seksion berikutnya untuk yang suka bertaman atau berkebun disini tersidak ini di seksion ini wah luar biasa kagum ini untuk kewangi mobil sekitar 2 dollaran harga oke lah helm ini bisa buat jadi halem untuk sepeda membuat women with ukurannya kayaknya cocok harganya kalau dilihat-lihat itu dari 24 dollar bisa jatuh menjadi 9.9 dollar lebih dari 50 persen ya dan satu ini warnanya agak beda nih warnanya hijau armi agaknya pun sama ada dalam ini pertama kali tuh wah memang gak confusion is our most important bener-bener pengunjungnya karena dibuat bingung buat yang pertama kali masuk ya jadi ini mungkin salah satu strateginya customnya dibikin bingung akhirnya yang mau-mau nggak mau jadi beli karena ya terutama buat orang-orang yang tahu harga aslinya kalau ngelihat bantingan harganya itu memang worth it ya dan ada alert tuh untuk customer jadi dengan mengirimkan teks itu dapat informasi mengenai deal-deal setiap hari harga gila harga gila harga gila seperti slogan diatasnya crazy men dan harganya termasuk gila yang kita beli sama nih tuh karena udah mau habis isi 50 cuma apa 10 dollar pak yang di range market kan isi 10 berapa 20 dollar ini atlas beneran ya oh iya dari harga 195 jadi 40 dollar ininya murah-murah bukunya murah cooking iya jadi kesimpulannya bahwa sepertinya buku-buku ini mungkin kurang laku di pasaran jadi toko ini mereka memilih dalam jumlah banyak sehingga bisa dapat harga murah ini bisa cuman komit-komit startup cuma 3 dollar dari harga 16 dollar ini bisa ada ukuran sadis nih suicide squad dan segala macam komik dari harga 17 dollar bisa cuman 3 dollar ini bisa cuman 3 dollar ini kok bisa sekolah apa itu Deadpool flashback ada dolar gua grafiting jadi berapa nih 40 dollar grafiting jadi tinggal 10 dollar Aduh ini tiga dollar nih cuman lima dollar ya ampun ini buku-buku berikut or not harga 30 dollar tinggal lima dollar nih nih bil sini ya fix buat yang suka baca buku ini buat saya sih tempatnya luar biasa ya bisa dapat ratusan jenis judul buku yang harganya super murah karena rindu 12 harga 13 dolar jadi pengguna dolar dari harga 16 dolar jadi 92 dolar karena sayang enak sayang enak buat yang bayi masih kecil suka dibacain dan baca cerita buku disini tempatnya mungkin kalau bikin iklan nih dengan slogannya oke temen-temen kayaknya cuci mata kita sudah cukup cukup pusing dan lumayan ternyata ada satu toko di College Station yang tidak ada di Houston saya rasa juga tidak hanya di College Station tapi tempat lain kebetulan Houston tidak ada dan ini menjadi hiburan bagi saya pribadi karena yaitu saya suka lihat mainan sama lihat buku dan kedua-duanya kalau di tempat ini harganya super murah ini jadi police jadi next time kalau saya lihat tempat seperti ini lagi di kota lain pasti saya mampir kita baru saja masuk ke dalam toko yang nggak pernah kita lihat ada di Houston namanya poli jadi sementara kita masih ada di sebelahnya sebenarnya kalau lihat tuh ya pokoknya oli good stuff chip semuanya murah jadi kalau lihat ada toko oli kalau cari mainan buku terus apa lagi ya spray karpet jadi ini bener-bener tempat semua ada baru pertama kali lihat jadi kalau melihat langsung aja berhenti dan turun cek sendiri oke bye-bye selamat menikmati